Terima kasih telah menonton Seorang gadis berjalan mengendap-ngendap menuruni tangga kayu menuju lantai bawah Mata coklat pekatnya sesekali menatap tajam ke segala arah Berharap pagi ini dia tidak bertemu sosok itu Sosok yang hampir tiap bulan membuat dirinya merasa seperti maling jemuran tiap tanggal segini Jangan coba-coba kabur Uun Langkah gadis itu terhenti di tengah tangga begitu mendengar suara barusan Matanya terbelalak Kaget, sudah pasti Perlahan dia mengedarkan pandangannya ke halaman luas di depan sana Tidak ada siapa-siapa Batinnya Lalu beberapa detik setelahnya mata coklat pekat itu membulat Dengan pelan dia memutar badan dan mendapati seorang wanita tua berkacamata berdiri di anak tangga teratas dengan rotan sepanjang 50 cm di tangannya Di balik kacamata besar dan tebal itu Gadis ini bisa merasakan tatapan tajam menuju padanya Tidak ada yang bisa dia lakukan Kecuali tersenyum kaku Arluna gak kabur kok nek Cuma buru-buru aja nih Katanya Ditambah cengiran lebar berharap mata tua itu membiarkan dia lolos pagi ini Tatapan nenek ini menyelidik Mana sumbangan bulanannya Tanyanya Sembari menengadahkan tangan kanan pada gadis bernama Arluna itu Arluna menggaruk tengkuknya yang tak gatal Ah Anu nek Uun belum gajian Lirihnya Terpaksa Siap keadaan begini Arluna harus memasang Senyum memelas Dan lagi Biarlah dia harus memanggil dirinya dengan sebutan Uun Seperti yang nenek panggil tadi Nama panggilan baru yang dia dapati Dari nenek pemilik Indekos tempat tinggalnya saat ini Jangan banyak alasan kamu Telah beliau Mendapati jawaban itu Arluna menarik napas gusar Berpura-pura melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya Dan Kaget Hampir selalu begitu Aduh nek Uun beneran telat nih Pekiknya histeris Tanpa pikir panjang Dia langsung berlari menaiki tangga menuju tempat nenek berdiri Dengan gerakan cepat Dia mencium tangan keriput yang masih menengadah padanya Lalu berbalik Dan kabur begitu saja Uun pergi nek Teriaknya setelah menginjak tanah Uun Awas nanti kau pulang ya Teru nenek yang sempat kaget melihat adegan tiba-tiba yang dilakukan Arluna Meski hal itu sudah menjadi kebiasaannya Tapi tetap saja nenek selalu kagetan Dasar anak nakal Omelnya lagi sembari menggarakan rotan yang dipegangnya ke arah belakang Lalu beberapa kali Menggaruk punggungnya yang tak begitu tegap lagi Terima kasih telah menonton